Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat berjumpa kembali masih dengan saya Nur Jaya Jaya channel seputar otomotif dan unboxing barang-barang apa saja depan saya ada motor bit karburator ini berkendala pada terapi bel dan ini dibelnya mungkin putus nih coba dulu ya pertama kali datang ini seperti apa temen-temen Oh ini nggak jalan ya nih yang satu enggak normal ayahnya yang normal yang sakit Oke dengarkan ini teman-teman ya saya coba pertama kali datang dunia seperti ini karena itu ya soalnya nggak muter sama sekali langsung saja kita buka teman-teman lanjut kita eksekusi teman-teman gunakan kunci 8 ya kunci impact atau kunci te untuk membuka cover atau stengkas bagian baksi titiknya dan untuk pembukaan itu menyilang teman-teman cara pengandorannya kemudian setelah terlepas semuanya ya baut-baunya itu tinggal kita nanti lepas covernya setelah cover roster lepas maka kita akan diperlihatkan kemudian seperti ini teman-teman ya keadanya atau kondisinya itu V-backnya itu udah beracak-acakan atau amburadul ya dan kemudian lanjut saya pembukaran bagian gigi depan ini saya gunakan gigi roda gendeng atau gigi sekunder bekas motor supra yang saya potong supaya ini untuk mengganjal bagian gigi penggubung stator agar tidak ikut motor kemudian untuk pembukaran murnya menggunakan kunci 22 ini murnya agak pocol-pacel dari sananya teman-teman enggak tahu Oke kemudian kita lanjut lepas bagian mangkoknya nah ini mangkok yang sering bunyi adalah slidpistika slidpist ini sering bunyi pada saat stasioner ya teman-teman itu bunyi tak 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 seperti itu itu bunyinya dari slidpist ini teman-teman ini yang hitam-hitam ini ya ini ini 12 tiga ini ini bikin bunyi kalau pada stasioner nanti kita coba kali teman-teman ya kemudian lanjut kita ke belakang gunakan kunci 19 untuk membukar bagian poli belakang ini teman-teman dan kita ganjal menggunakan alat yang kita bikin ini saya gunakan alat bekas kiri ya saya las-las seperti itu untuk menahannya kemudian kita lepas bibelnya yang menyangkut di bagian beli belakang seperti ini kemudian untuk cara mengetes bearing seperti ini ya teman-teman kita masukkan kemudian kita putar teman-teman kita putar roda belakang dan untuk mengetahui berinya masih bagus atau tinggi oke ya teman-teman seperti itu cara mengecek bearing bagian poli belakang biasanya yang sering rusak itu bearing yang kecil-kecil ya bearing yang kecil maksud saya bukan bearing keroncongan oke lanjut untuk penggantan bibel silakan diperhatikan ini teman-teman kodenya di screenshot atau di pause jadi nanti teman-teman pada saat mengganti pergi ke toko membeli bibel itu enggak susah ya tahu kodenya yaitu KVY seperti itu teman-teman oke kita lepas ya bibel yang baru dan perhatikan ini satu set original seperti ini teman-teman ya ada rollernya enam biji dan bibelnya ini ada kodenya di bibelnya tertera di bodi itu tertulis seperti ini teman-teman ya KVY nah ini perhatikan teman-teman ini KVY ya untuk kodenya motor bit karburator kemudian kita lanjut ke bagian rumah roller ini teman-teman ya nah yang sering bunyi ini ini teman-teman ya penahan rumah roller ini teman-teman itu disitu ada tiga buah slip piece teman-teman yang bentuknya itu plastik jadi karena usia biasanya nih longgar dan ini saya gunakan kaleng ya saya gunting bagian kaleng yang bekas kaleng gitu ya kecil kemudian saya gunting kita masukkan kita silipkan seperti itu dan kita ganjalkan kemudian kita masukkan ke bagian tag penahan dan tutup rollernya teman-teman caranya seperti itu teman-teman jika jika nanti kurang ketat ya bisa gunakan dua lapis untuk mengganjalnya ya kaleng seperti ini teman-teman bekas minuman bekas kaleng susu atau bekas eh apa saja ya yang penting bisa untuk mengganjal Oke setelah itu kita pasang roller dan perhatikan roller ini sisinya berbeda teman-teman di yang satu itu sisinya agak tajam yang satu ada teplonnya itu jangan sampai terbalik untuk pemasangannya teman-teman jangan sampai terbalik yang ada teplonnya itu berlawanan dengan putaran eh pulinya itu sendiri jadi nanti tidak aus untuk pulinya Oke lanjut untuk pemasangan kembali seperti itu ya gunakan kembali pengganjal gigi sekunder bekas supra yang kita modifikasi seperti itu kemudian kita ketatkan menggunakan kunci 22 dan lanjut ke belakang pasang bagian boli belakang dan jangan lupa kasih fat ya kita ketatkan kita kasih ring menggunakan kita ketatkan menggunakan kunci 19 kita tahan seperti teman-teman ya seperti teman-teman ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton